Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel jadi otak atik enggak di otak atik enggak asik ya kali ini jadi otak atik ingin berbagi tutorial dan juga tips cara membuat cara membuat ini modifikasi matabur matabur biasa 4,5 mm burbesi yang murah-murah saja asal jadi pakai matabur biasa menjadi matabur primer untuk apa matabur rimernya ini kalau tukang-tukang servis pasti tahu ya matabur rimernya buat apa ini untuk merapikan loading suling sakti suling sakti ya tak samarkan seperti itu saja biar dapat sponsor dari mbah YouTube soalnya beberapa kali video saya enggak dapat sponsor kalau cuma review-review gitu enggak dapat sponsor ya akhirnya kita samarkan saja sudah suling sakti ya kayak gitu jadi ini cara modifnya ya bor standar kita rubah menjadi borrimer untuk merapikan pangkal suling sakti saran saya ini matabur yang dipakai ukurannya adalah 4,5 mili nah itu sesuai dengan apa kacang yang kita pakai yang umum di Indonesia jadi ukurannya pas 4,5 mili ini hanya untuk untuk merapikan alur saja alur suling saktinya untuk loadingnya sendiri nanti bisa pakai yang 5,5 mili jadi sedikit lebih besar jadi kacang waktu masuk press kemudian waktu kena tendangan angin dia masuk yang ke 4,5 mili ini dengan lancar jadi enggak setak di alurnya Oke langsung saja cara bikinnya cara modifnya matabur biasa menjadi matabur primer pakai apa namanya ini bor ada mata gerinda ini saya enggak punya gerinda jadi pakai bor saja maaf sedikit gelap karena memang sudah sore ini Mas Bro udah sekitar jam setengah lima lah langsung seperti ini ini perhatikan bentar-bentar kameranya saya posisikan lebih enak ini perlu diperhatikan sudut pembuatannya jangan terlalu apa namanya tajam sudutnya lebih baik kita buat sedikit memanjang seperti ini kalau dijelaskan sulit ya perhatikan saja jelaskan lagi jangan terlalu seperti ini usahakan seperti ini nah ini sudutnya sesuai jadi enggak terlalu setak dia kalau nanti sudah membentuk tangkal bisa dilihat semakin kedepan ke depan semakin kecil tapi dengan sudut yang tidak terlalu terasa ya langsung intinya kedua sisi ini sama ya untuk apa namanya pengerindaannya agar hasilnya center ingat yang dihilangkan disini ini apa namanya bagian sisi tatalnya jangan dihilangkan jadi intinya semakin waduh saya enggak bisa di ntar saya zoom nah sip bentar nah ini bagian semakin semakin ini semakin di dari sudut ini ini harus sedikit tinggi daripada bagian sini jadi semakin kesini semakin rendah agar sisi tatalnya atau sisi tajamnya ini tetap terjaga untuk membuang atau untuk mengikis bagian dalam suling saktinya ini sisi tajamnya atau sisi pakannya kalau saya bilang seperti itu jadi semakin kesini semakin rendah posisinya bisa dilihat seperti ini nah ini dia oke oke saya yang gelap ini mas bro tapi semoga bisa menangkap poin apa yang saya maksud oke sekarang kita tes kita tes langsung bentar maaf ini juga tutorialnya sedikit apa memaksa ya karena mumpung ada waktu juga contoh saja ini adalah pangkal bagian pangkal bagian pangkal ini sudah mengecil ya lebih dari 3 mili mungkin sudah mengecil lihat semakin kecil maaf keliru usahakan media yang berputar adalah suling saktinya ini contoh saja agar apa pembuatan pangkal suling saktinya tetap center hasilnya ini kita japit pakai tang kalau bisa ada ya tang betet seperti ini atau tang buaya nah disini disebut tang betet burung betet nah usahakan gerak nah seperti ini capapan sebenarnya ini belum selesai prosesnya cuma ikan ini kan contoh saja saya harus menajamkan bagian totalnya dulu ini masih tumpul ini masih asal-asalan jadi dimaklumi saja untuk tutorialnya tapi ya poinnya kan sudah dapat cara bikinnya halo guys apa kabar guys ya giginya ampun hehehe 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 oke bentar saya mana tadi mimisnya tes kita tes tuh masih alat guys panas 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 tembak eh oke rapi banget enggak bisa fokus kita coba lagi sabar panis lumayan rapi ini ini juga perlu dipoles lagi pakai amplas kalau bisa nanti tapi semoga kawan-kawan sudah menangkap poin dari video ini ya bagaimana cara bikinnya dia seperti itu tadi intinya ya bagian ini harus lebih tinggi daripada bagian yang sini jadi usahakan pemangkasan bagian sini lebih dalam agar posisi tajam bagian sini tidak apa terlalu rendah Oke jadi pengeburan juga lebih ringan lebih enak coba lagi ini cuma kurang dalam masih butuh dipoles pakai amplas lagi banyak yang nonton guys banyak yang nonton nah lihat hasilnya bagus rapi oke seperti itu saja saya rasa oke terima kasih sudah menonton video tutorial singkat tadi semoga menginspirasi juga memberi pengalaman baru terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 12 tahun selamat menikmati